Kamar Dagang dan Industri Kadin Ciatim meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan Menteri Keuangan terkait cukai hasil tembakau. Ini setelah pemerintah menaikkan tarif CHT sebesar 10% tahun 2023 dan tahun 2024 yang meresahkan pelaku usaha. Ketua Kadin Ciatim Adi Dwi Putranto menyebut ketidakjelasan peraturan tarif cukai menjadi masalah tambahan yang dihadapi pelaku usaha yang selama ini terbebani kenaikan cukai. Tidak kunjung diterbitkannya PMK menjadi masalah dan memiliki imbas yang signifikan terhadap keseluruhan rantai pasok produk tembakau. Kita kondisinya di Indonesia khususnya ini kan perlu koordinasi, perlu percepatan-percepatan sehingga industri ini tidak sempat terganggu dengan situasi yang krisis ekonomi global ini. Ini pemerintah juga harus cepat mengembangkan secara ini. Ini penting karena kita untuk menyusun perencanaan-perencanaan produksi ke depan. Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Rokok Gapiro Ciatim, Sulami Bahar, meminta agar pemerintah segera menertibkan aturan yang transparan dan jelas yang bisa mendukung pelaku usaha. Sebab kenaikan cukai 10% dalam 2 tahun ke depan dirasa terlalu berat bagi perusahaan rokok. Bahkan bisa menyebabkan matinya satu persatu perusahaan rokok akibat kalah bersaing dengan rokok ilegal. Yang sangat-sangat kami takutkan itu mereka akan beralih ikut rame-rame join dengan rokok-rokok ilegal, pengusaha rokok-rokok ilegal itu tadi. Karena selama ini mengenur pengamatan kami dan kenyataannya seperti itu, rokok ilegal ini selalu diberikan karpet merah oleh pemerintah. Buktinya sampai dengan sekarang tidak bisa memberantas. Gapero berharap pemerintah memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dengan menjamin ketersediaan pita cukai bagi semua pabrik. Atiko Hasan, JTV